Pada situasi tertentu, mungkin saja Anda menerima barang tanpa adanya pembelian. Misalnya, Anda mendapat bonus barang dari supplier. Untuk itu, tentu saja Anda tidak perlu membayar untuk menerima barang tersebut, karena barang tersebut adalah bonus. Nah, bagaimana cara meng-inputnya? Untuk meng-inputnya, klik pada persediaan, klik pada daftar item masuk. Kemudian, tambah. Misalkan, Anda mendapat bonus dari supplier beras 5 kg. Stok yang ada saat ini adalah 9 pieces. Kemudian, pilih. Anda mendapat bonus 1 pieces beras sipulan 5 kg. Oke. Simpan. Kita tutup. Kita cek pada masar dasa. Nah, beras sipulan 5 kg telah menjadi 10 kembali. Namun, transi tersebut tidak ada pada pembelian. Karena merupakan bonus. Nah, disini tidak ada. Ini hasil pembelian Anda yang sebelumnya Anda lakukan. Hal tersebut dapat Anda lihat pada persediaan dan daftar item masuk. Nah, transaksinya adanya disini. Kita lihat 1 pieces beras sipulan 5 kg. Klik tutup. Klik tutup. Terima kasih. Terima kasih.